Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara menginginkan agar partai berlambang pohon beringin ini harus agamis, dekat dengan anak-anak muda dan dimiliki oleh semua kalangan. Rita Widyasari juga berharap kepada para kader Partai Golkar untuk cinta kepada Tuhan yang Maha Esa dan rakyat. Saya berharap Partai Golkar tetap ada di hati rakyat, tetap menjadi corong untuk menyuarakan suara rakyat, mengerti penderitaan rakyat, dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Bupati Wanita Pertama di Kalimantan ini juga menambahkan partai yang ia pimpin harus mampu memberikan kebijakan krol rakyat, mendahulukan kepentingan masyarakat, serta mesejahterahkan rakyat di Kutai Kartanegara. Berlangsung di Pondok Pesantren Ribatul Khail, Kelurahan Timbau Tenggarong Kutai Kartanegara Senin lalu, selain doa bersama, hari ulang tahun kelima puluh partai Golkar juga dirangkai dengan pemotongan nasi tumpeng dan peninjauan rumah bagi guru Pondok Pesantren tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Ferus Zabadi memberitakan.